Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo ceritakan saat dirinya ketahui baliho miliknya menutupi baliho milik salah satu anggota DPR dari Geridra di Cilacap. Hal ini disampaikan Ganjar saat bertemu dengan para relawannya di Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Juli 2023. Tanggapi hal tersebut Ganjar pun meminta baliho-nya untuk dicopot dan dibuang. Tidak boleh tersebut, kalau itu tidak benar, lalu rau-rau-rau-rau, siang yang dicapot. Menurut diri kita ketika kita memasang, mari kita tutup soal itu, ini kita sampaikan. Nanti izin, senjata-senjata, untuk kita buatkan guidance kepada kawan-kawan, agar kemudian kalau memasang ini pastikan kita menang. Paling setelah sampai sangat suaranya di Cilacap, pada saat saya, Buka DPR dari Geridra, baliho-nya ditutup. Sama baliho saya, direkam seseorang di Geridra, bagaimana masalah kadernya seperti itu. Oke, menarik. Copot baliho saya, buang jauh-jauh. Ada bakar itu cahitlah. Karena saya tidak pernah nabu-dua bu. Teman-teman, ada naminya. Tapi kita juga berjelit. Bunya mata, bunya meningat, yang bisa meningat. Karena jangan sampai orang tidak suka sama kita kemudian, memanfaatkan dengan cara itu, biar semua orang memperbaiki. Maka teman-teman harus berjudet. Nanti harus dibutuh pada saat ini. Jadi tadi saya sampaikan, agar secara terakhir nanti kita mulai bergerak. Bagaimana perbedaannya? Mudah-mudahan, mulai minggu depan, kita sudah bergerak secara masif ke seluruh titik yang sudah kita siapkan, hingga Anda sebagai pasukan menyerbu ke titik itu masing-masing.